Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel video saya di vlog Aquarium Lot kali ini saya akan menampilkan vlog ya ini vlog yang jarang-jarang sekali saya bisa hadirkan ya karena ini adalah vlog dari ikan hias laut impor ya jadi terus terang ini adalah proyek pertama saya bisa menghadirkan ikan hias laut impor ya yang sangat berkualitas dan gak pernah ada di pasaran ikan hias laut kota Medan oke ini adalah the real sultan ya ikan-ikan hias laut impor yang benar-benar sultan punya oke kira-kira apa yang ada di dalam box misterius ini kita langsung lihat liputannya mantap oke kita langsung buka ya jadi ini baru saja mendarat langsung ya dari si piling dari Garuda Indonesia ini dia boxnya ini box 40 kg ya kita lihat nih berapa berapa nih muatan yang bisa tertampung ya dari kotak stereofo 40 kg ini oke kita langsung buka oke seperti ini ya kemasannya ya jadi dilapisi oleh koran gini ya ini untuk menghindari ikan-ikan stress juga ya agar dia tidak stress ya dikasih lapisan koran tapi udah mulai basah juga ya oke kita langsung buka sama-sama oke ini dia ada yang besar sekali nih ini besar sekali bisa dilihat ya berapa kilo ini tapi ada juga ikan-ikan yang kecil-kecil oke kita lihat langsung sama-sama liputannya ya ko ini udah sampai ya orderannya udah sampai nih jam berapa nih tadi jam 10 masuknya sekarang sudah jam 11.53 ya perjalanan kurang lebih ada 2 jam dari bandara oke ini dia ko besar sekali ya sampai 8 kg ini untuk 1 ikan ya karena memang size-nya XL oke kita langsung angkat berat oke ini dia koleksi ikan hias impor ya yang bisa kita datangkan dari Merin Aquatic Gallery ya dan ini kemasannya itu sangat besar sekali sampai 8 kg ya oke kita lihat ini satu persatu kita akan langsung keluarkan dan langsung kita aklimasi ya kita blower dulu karena dia udah stress nih perjalanannya kurang lebih berapa jam ya selamat menikmati 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 oke ini dia koleksi ikan hias selamat impor ya yang kami datangkan dari Merin Aquatic Gallery ya oke ini dia yang paling besar yang tadi kemasannya itu sampai 8 kg ya untuk memastikan ikan ini bisa selamat sampai medan ya ini adalah ikan gray angelfish ya ikannya cantik sekali bisa dilihat itu seperti ada pola-pola air ya di badannya itu ya ikan ini juga sudah lama sekali dirawat ya jadi dia memang udah diadaptasi sekarang sudah makan peletnya juga udah sangat rakus ya itu dia mulutnya berwarna putih warnanya abu-abu ya kemudian itu pola di badannya itu corak di badannya itu sangat luar biasa cantiknya ya kemudian insangnya itu berwarna kuning sekali ya ini kalau masih kecil itu hampir gak bisa dibedakan ya dengan si ini si French Angel Fish ya bentuk juvenile-nya mirip tapi ini setelah dia besar makin nampak ya bedanya ya jadi itu dia bentuk badannya oval kemudian itu siripnya ya dan badannya itu pipih ya jadi dia bisa menyelinap dari karang-karang ya di habitat-habitatnya ini bisa kita hadirkan juga nih Gray Angel Fish ya ini salah satu ikan hias laut impor yang sangat cantik sekali jarang-jarang ada dan saya rasa sih belum pernah ada di Kota Medan ya jadi baru kali ini bisa kita hadirkan di Kota Medan untuk Angel Fish Antusias jadi sangat ini bagi pecinta ikan Angel Fish yang sudah mulai bosan nih dengan koleksi-koleksi ikan hias laut ya khususnya Angel Fish lokal ini sekarang mulai mengapa ya mulai mencoba nih ikan-ikan hias Angel Fish yang berasal dari luar negeri yang dari impor jadi selain ada Gray Angel Fish ukuran XL ya kita juga mendatangkan ikan-ikan hias sultan lainnya oke ini dia ini pernah saya lipat ya sebelumnya ini di Central Aquarium ya kemarin itu ada masuk ya oke ini juga bisa kita bisa datangkan ini adalah French Angel Fish ya tapi ini masih juvenile kalau size ini kira-kira 6-7 cm jadi saya tadi bilang ya kalau misalnya French Angel Fish ini ya kecilnya itu sama ya seperti Gray ya jadi agak sulit dibedakan tapi memang kalau ya untuk membedakannya yang jelas itu dia punya basic color ya warna tubuhnya itu lebih dark ya lebih darker lebih hitam kemudian itu ada vertical stripe vibrant yellow ya jadi kita bisa melihat itu wuuu keren banget tuh ya garis vertical strip ya ada berapa berapa tuh mulai dari sirip ekor ya sirip dorsal sampai sirip sampai kemuka itu semuanya warnanya kuning kuningnya itu kuning vibrant ya kuning menyala ya jadi sangat cantik sekali kita bisa melihat sudah mulai lapar dia sudah mulai cari-cari makanan karena memang ikan ini juga udah udah lama ya di chip ya sudah di bukan ikan baru jadi memang sudah adaptive ya jadi cantik sekali ini ikan French Angel Fish masih juvenile nanti dia akan berubah dia colorationnya ketika dia berubah menjadi adult ya adult French Angel Fish ini juga sudah bisa kita hadirkan untuk para Angel Fish antusiasnya di kota Medan oke yang berikutnya ini ada ikan yang sangat cantik ya itu size-nya juga size M warna dasarnya seperti biru donker itu dark blue gitu kemudian ada warna yang sangat menyala itu di bagian tengah dari ikan ini ya itu berwarna kuning sama seperti di sirik ekornya ini adalah astur angel fish ataupun juga arabian angel fish salah satu ikan angel fish yang cukup agresif semi-agresif jadi kalau misalnya ingin memelihara ikan-ikan angel fish ini sangat disarankan agar kita punya tank size yang cukup setidaknya itu ukuran 1 meter ke atas agar ikan-ikan ini tidak stress dia punya swimming space dan juga hiding place punya tempat untuk berenang dan juga tempat untuk sembunyi yang cukup apalagi kalau misalnya kita ingin buat konsep angel fish tank seperti ini yang memesan ikan-ikan sultan ini adalah seorang angel fish antusias dia sangat dia pecinta ikan angel fish mengkoleksi ikan-ikan angel fish baik dari lokal maupun yang impor oke itu dia tadi si askur askur angel fish ukuran M cantik banget saya juga tidak pernah nengok ikan ini langsung biasanya hanya melihat koleksi koleksi ikan ini dari youtube tapi ini bisa saya saksikan dan saya bisa hadirkan langsung di kota medan untuk para angel fish antusias oke setelah itu ini ini masih ini dia masih adaptasi juga dengan air ini sedang diaklimasi air dari tekingan tadi full dengan amonia ini kita aklimasi jadi ini adalah queen angel fish ukuran ini adalah ukuran L cantik sekali ikan ini oke ini adalah queen angel fish oke ini adalah ratunya ratunya ikan angel ini juga ikan impor jadi rata-rata ikan yang berasal dari red sea dari laut merah dan juga dari karibian dari amerika tengah di impor langsung dari sana jadi makanya harganya juga mahal banget dibandingkan ikan-ikan kita angel impor sangat luar biasa sekali harganya bisa dicek di tokopedia rata-rata di atas 3 jutaan semua harganya belum lagi untuk bisa mendatangkan ikan-ikan ini kesini kan juga pasti butuh biaya yang sangat besar seperti kargo karantina dan lain sebagainya ini dia yang membuat ikan ini dinamakan queen angel itu adalah ada duck spotted di bagian kening di bagian forehead dari ikan ini yang ada lingkaran biru seperti cincin jadi ada blue circle yang memenuhi bagian keningnya jadi seperti crown seperti sebuah mahkota jadi ini ikan yang punya mahkota di keningnya makanya ini ikannya disebut dengan nama ikan queen angel fish warnanya luar biasa warna kuning kuning solid kuning menyala kemudian list badannya juga berwarna biru jadi luar biasa sekali ini ini bisa apa ya kalau ada ikan-ikan ini di kadang-kadang kita bisa menunjukkan jati diri kita juga siapa diri kita ketika orang-orang itu melihat isi aquarium kita ataupun juga isi tank kita jadi gak usah ngomong-ngomong langsung aja tank speak saya bilang jadi langsung aquariumnya aja yang ngomong aquariumnya yang berbicara kalau tadi itu ada queen angel yang gak lengkap kalau misalnya ada queen ada ratu tapi gak ada the king oke inilah dia the king of the angelfish keren banget king angelfish ataupun juga peser angelfish ini ikan-ikan yang gak pernah bisa saya lihat langsung dengan mata kepala saya sendiri di medan seumur-umur menekuni hobi ini baru kali ini saya bisa melihat ikan ini langsung ini oke ini saya kejar pakai tangan saya ini dia the king of the angelfish peser angelfish ataupun juga king angelfish tapi ini belum apa ya ini belum bertransformasi ini masih sub-adult ya belum bertransformasi secara sempurna jadi masih butuh waktu lagi bagi ikan ini nanti untuk bertransformasi menjadi seorang raja jadi ini ibarat ini pangeran gitu ya seperti prince angelfish mungkin ya cantik ya warnanya ya warnanya luar biasa sekali seperti ada keyhole juga ya kayak ada lubang kunci juga nih di bagian tengah itu ada di bagian tengah ini ada line putih warna dasarnya itu luar biasa ya seperti ada vertical blue stripe gitu di seluruh badannya itu di sisi kanan dan di sisi kiri ini ya itulah dia the king of the angelfish king angelfish oke ya saat ini ikan ini masih di aklimatisasi yang pasti ya kita sesuai SOP ketika ikan ini baru saja dikirimkan tuh ya airnya sudah hampir full ya hampir full amonia itu karena udah semalaman juga dari kargo ya kemudian di bandara jadi ini langsung kita aklimatisasi ya kita sesuaikan ini ya ikan ini agar lebih stabil agar dia bisa bernapas normal kembali itu saya juga kasih ini ada blower ya pakai oksigen nanti kalau misalnya ikan ini sudah mulai stabil ini langsung akan saya kirim ke pemesan ya ke seorang angelfish antusias yang berada di kota medan ya jadi kota medan juga gak kalah nih eksklusif eksklusifitas marine aquariumnya ya dengan kota-kota besar lain seperti di Jakarta atau juga di Surabaya atau juga kota-kota di Jawa ya jadi marine aquarist di kota medan itu juga mulai menggeliat ya menunjukkan jati dirinya menunjukkan identitas kalau kita ini marine aquarist di kota medan ini juga tidak kalah ya dengan para marine aquarist yang ada di kota-kota lain di Indonesia ya buktinya ini sudah bisa kita hadirkan ikan-ikan hias laut impor yang sangat berkualitas ya oke oke jadi para marine aquarist ya kalau berminat nih ingin mendapatkan ikan-ikan hias laut baik lokal maupun juga impor yang rawatan yang berkualitas Anda bisa menghubungi saya ya di marine aquatic gallery jalan iskandar muda baru gang saidi nomor 12 cemedan ataupun juga dengan nomor whatsapp 0821 6655 4455 oke salam marine aquatics dari medan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati